Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel Batam Update pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara merasionalkan penyebut pecahan akar oke atau penyebut pecahan bentuk akar nah itu ada 4 soal teman-teman soal-soal ini adalah part kedua ya kita sudah membahas di part sebelumnya tentang cara merasionalkan akar pada kali ini kita akan memperdalam pemahaman kita oke kita langsung saja ke soal yang pertama 2 akar 2 per akar 48 oke nah kalau biasanya kita langsung mengalihkan misalnya seperti ini ya akar 48 kita kalikan dengan akar 48 per akar 48 oke kita perhatikan akar 48 ini terlalu besar teman-teman akar 48 ini bisa disederhanakan oke jadi oke 2 akar 2 per nah kita cari faktor dari 48 nah faktor dari 48 itu adalah 16 dan 3 teman-teman ya jadi akar 16 dikali akar 3 oke nah akar 16 kan bisa dicari hasilnya ya jadi sini 2 akar 2 per akar 16 berapa 4 ya jadi 4 nah kali akar 3 oke nah sama dengan nah 2 per 4 itu bisa disederhanakan teman-teman oke sama-sama dibagi 2 ya 2 bagi 2 1 oke 4 bagi 2 2 berarti sini yang di atas pembilangnya kan 1 akar 2 berarti ya jadi 1 yang gak usah tulis berarti akar 2 per nah ini kan 4 bagi 2 tadi ya berarti 2 akar 3 oke ini sudah kita sederhanakan teman-teman penyebutnya ya nah kita ingin mengkondisikan bahwa penyebutnya ini tidak harus tidak dalam bentuk akar oke itu yang namanya dirasionalkan ya nah berarti cara menghilangkan bentuk akar di penyebutnya tinggal kita kalikan dengan oke kita ambil akar 3 nya ini akar 3 per akar 3 oke nah tinggal dikalikan akar 2 kali akar 3 berapa akar 6 ya 2 kali 3 oke per nah 2 dikali akar 3 kali akar 3 berapa akar 9 oke sama dengan akar 6 per 2 kali akar 9 berapa teman-teman 3 nah tinggal akar 6 per 2 kali 3 berapa 6 oke nah ini sudah bentuk rasional teman-teman nah tapi sering ditulis seperti ini 1 per 6 akar 6 oke sama aja ya jadi hasilnya ini teman-teman 1 per 6 akar 6 oke bentuk rasional dari pecahan 2 akar 2 per akar 48 oke kita ke soal yang kedua soal yang kedua atau soal yang B 2A per 3 akar A oke teman-teman mari kita rasionalkan nah kita tahu ya akar A itu sama dengan A pangkat setengah oke kita tulis 2A per 3 kali A pangkat setengah nah teman-teman ini kan A per A pangkat setengah tinggal kita kurangkan saja teman-teman apa pangkatnya nah 2 kali A oke pangkat 1 ini ya nah tinggal dikurangkan dengan setengah hilanglah dia A pangkat setengah yang di bawah ini teman-teman jadi sini sisa 3 nah sama dengan 2 dikali oke 1 kurang setengah oke 1 dikurangi setengah itu hasilnya setengah teman-teman berarti sini A pangkat setengah per 3 nah A pangkat setengah itu bentuk lainnya seperti apa teman-teman nah seperti ini ya A pangkat setengah bentuk lainnya adalah akar A berarti sini 2 dikali akar A per 3 atau 2 per 3 akar A oke jadi tidak perlu kita mengalihkan akar A per akar A ya karena kita sederhanakan dalam bentuk pengurangan bilangan berpangkat itu sudah selesai teman-teman bentuk pecahannya sudah rasional penyebutnya sudah rasional oke nah kita ke soal yang ketiga ya oke soal yang ketiga atau soal yang C akar 3 per akar 5 kurang akar 10 oke teman-teman cara merasionalkannya oke nah akar 3 per akar 5 kurang akar 10 tinggal kita kalikan saya dengan akar sekawan ya teman-teman akar sekawan maksudnya ya ini akar oke ini akar 10 nah ini min ini dirubah jadi plus oke per nah ini akar 5 tambah akar 10 oke nah langsung aja kita operasikan teman-teman akar 3 kali akar 5 berapa akar 15 ya oke akar 3 kali akar 10 berapa akar 30 oke nah per langsung aja akar 5 kali akar 5 berapa akar 25 oke kita tulis dulu ya tulis dulu ya biar gak bingung ya akar 25 nah kurang karena ini min ya akar 10 kali akar 10 berapa akar 100 oke nah biar tidak memakan tempat kita lanjut di kanan ya oke ini sama dengan oke ini tetap yang bilangnya akar 15 tambah akar 30 per nah akar 25 berapa 5 ya oke kurang akar 100 berapa 10 nah kita lanjutkan disini ya nah oke akar 15 tambah akar 30 ini tidak perlu disederhanakan lagi oke nah tinggal kita operasikan 5 kurang 10 min 5 oke ini udah rasional teman-teman tapi biasanya bentuk rasional itu ditulis dalam bentuk seperti ini min 1 per 5 oke buka kurung akar 15 tambah akar 30 oke nah teman-teman ini sudah benar tapi kadang-kadang di pilihan jawaban atau pilihan ganda kalau misalnya kita ujian itu ada pilihan seperti ini min 1 per 5 itu dikalikan ke dalam kurung berarti min 1 per 5 akar 15 oke nah min 1 per 5 kali min akar 30 berapa min 1 per 5 akar 30 nah kadang-kadang ditulis seperti ini juga benar dua-duanya teman-teman oke jelas ya kita ke soal yang terakhir nih nah jelas ya kita ke soal yang keempat atau yang D ya oke soal yang D 4 per akar 7 kurang akar 15 oke sama dengan soal yang C tadi teman-teman ya tinggal kita kalikan dengan akar sekawannya oke tuh maksudnya kita kalikan dengan nah akar 7 oke ini min jadi plus oke jumlah akar 5 ya plus akar 5 nah bawahnya juga sama akar 7 plus akar 5 oke langsung aja teman-teman 4 oke nah akar 7 tambah akar 5 oke jangan dikalikan ke dalam dulu kalau sama-sama akar langsung dikalikan aja teman-teman oke siapa tau ini bilangan bulat ini bisa disederhanakan nanti dengan penyebutnya ya nah akar 7 dikali akar 7 berapa? akar 49 oke tulis aja lah biar nggak membingungkan nanti oke kurang nah akar 5 dikali akar 5 berapa? akar 25 nah sama dengan ya 4 akar 7 tambah oke ini dalam kurung akar 5 per nah akar 49 berapa? akar 49 itu adalah 7 ya kurang akar 25 berapa? 5 oke sama dengan oke ini tetap akar 7 tambah akar 5 oke per 7 kurang 5 berapa? 2 nah kan benar kan 4 dibagi 2 oke ini kan 4 per 2 ya 4 dibagi 2 itu hasilnya 2 oke nah yang di dalam kurungnya tetap akar 7 tambah akar 5 oke jelas ya teman-teman sekian pembahasan kita tentang cara meresonalkan penyebut pecahan bentuk akar jika ada yang salah atau kritik saran silahkan dituliskan di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati